Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh menikmati program Hikmat Pagi. Bapak Ibu Saudara tadi sepintas ditayangkan bahwa saya ada di lokasi Karang Saru 14. Barangkali ada banyak dari anggota jemaat simpatisan yang belum pernah di Karang Saru 14. Inilah lahan yang Tuhan anugerahkan kepada kita dan saat ini sedang direnovasi dan hampir selesai. Biarlah bulan Agustus menjadi bulan yang sungguh membahagiakan kita ketika kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dan kita juga nanti bisa menikmati kasih setia Tuhan di lahan Karang Saru 14. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Terima kasih ketika kami boleh mengawali bulan yang baru bulan Agustus. Bulan yang penuh dengan anugerah di mana kami sebagai negara Indonesia kami boleh menikmati kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan kami mau menyerahkan perjalanan hari kami di hari yang baru ini dan kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan tema kita bersyukur atas negeri. Mari kita membaca kitab ulangan pasal 8 ayat 1. Kitab ulangan pasal 8 ayat 1 demikian firmannya. Segenap perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Berbahagia setiap kita Bapak Ibu Saudara yang membaca, merenungkan dan melakukan firmannya. Bulan Agustus merupakan bulan yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Banyak orang mulai menghias tepian jalan pemukiman mereka dengan bendera warna-warni dan berbagai aksesoris lainnya. Semuanya itu dilakukan dengan sukacita dan sukarela. Sebagai wujud syukur atas karunia kemerdekaan yang selama ini sudah kita nikmati. Sebagai orang-orang percaya tentunya kita juga harus bersyukur tidak hanya atas karunia kemerdekaan tetapi kita harus bersyukur karena Tuhan menempatkan kita di negeri Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan bagaimana cara bersyukur atas tanah air dan atas kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan. Penulis kitab ulangan dalam pasal 8 ayat 1 mengingatkan orang-orang Israel agar setia melakukan perintah Allah dimanapun mereka berada. Termasuk ketika mereka sudah masuk dan menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Hal tersebut berarti bahwa orang-orang Israel diajak untuk tetap setia kepada segala perintah yang disampaikan Allah melalui penulis kitab ulangan sebagai salah satu ungkapan syukur atas negeri yang telah dijanjikan kepada mereka yaitu negeri Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan tetap setia kepada segala perintah yang disampaikan Allah melalui penulis kitab ulangan berarti tak atakan firman Tuhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di tanah yang Tuhan janjikan. Beberapa orang memiliki cara tertentu untuk mewujudkan rasa syukurnya atas negeri di mana ia hidup. Seorang pendaki gunung akan membuat ekspedisi pendakian semua gunung yang ada di negerinya. Seorang penyelam akan membuat ekspedisi penyelaman ke seluruh tanah laut yang ada di negerinya. Seorang fotografer akan membuat dokumentasi foto panorama keindahan alam yang ada di negerinya. Seorang jurnalis akan membuat liputan ke seluruh penjuru negerinya. Lalu bagaimana cara orang Kristen mewujudkan rasa syukur atas negerinya? Bapak Ibu Saudara hari ini kita belajar satu hal penting yaitu salah satu cara bersyukur atas negeri di mana Tuhan menempatkan kita adalah dengan menjalani kehidupan sehari-hari dengan melakukan perintah-perintah Tuhan, melakukan firmannya dengan setia. Bagaimana dengan keseharian kita selama ini? Sudahkah mencerminkan rasa syukur atas negeri di mana Tuhan menempatkan kita? Sudahkah kita menjalani keseharian kita dengan setia melakukan firmannya? Setia melakukan firman Tuhan setiap hari adalah wujud syukur atas negeri. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik terima kasih untuk negeri tercinta Indonesia ketika kami boleh ada di negeri yang begitu indah, makmur dan sentosa. Kami mohon biarlah kami sebagai umat Tuhan boleh terus berkarya bagi negeri ini. Kami boleh memberi sumbang sih yang nyata dan keberadaan kami sungguh membawa sejahtera bagi negeri tercinta Indonesia. Berkati kami semua sepanjang hari ini dan mampukan kami untuk menjalani seperti ketetapan dan perintahmu seperti yang kau ingini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan selamat berkarya hari ini. Menikmati kasih setia Tuhan dan bersyukur atas negeri Indonesia yang kita cintai. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.